selamat menikmati hanya ada satu tembok, tidak ada dua tembok yang terjadi tembok yang memang tanah nenek saya diambil dan tanah saya dengan adik saya bertiga yang ditembok setiap tanpa persetujuan kami itu juga tidak layak dilakukan akan diproses banget atau agak diam saja? balik lagi ya, telepon kiri tidak ada maksud kami untuk ribu-ribu tidak pernah cuma kalau tidak pernah ada tanggapan, sepertinya yang inginkan ini sampai jadi besar bukan tanggapan karena tanggapannya selalu ingin menang sendiri which is, itu bukan, bukan makna dari tanggapan bang sempat mendatangi, sempat mendatangi, khususnya dalam arti kata sebagai seorang anak mungkin mendatangi kutma gitu maksudnya secara baik-baik mungkin atau seperti itu sebenarnya kita pakai logikanya yang menembok siapa mestinya secara baik kalau mendatangi kutma yang menembok yang memisahkan duluan ini bukan kami sebenarnya kalau tembak kita pun tidak berdiri, mungkin kami tidak berdiri jadi, pertanyaannya mestinya jangan ke kita ya kenapa setelah menembok dari sana tidak ada yang menghubungi kita? tidak ada sama sekali tiket apa, seperti apa gitu dari pihak sana atau seperti apa? ada mungkin bagaimana ribu saja di posisi ribu kalau dari posisi ribu pasti kecewa dong karena kan harganya dianggir siapapun kalau harganya dianggir jadi balik lagi saya sebagai anak kepada orang yang pernah saya tuakan kalau ingin berdamai, berdamailah dengan anak berdamailah secara baik-baik bukan sebuah emosi bang, tadi mama selalu mama selalu mama bilang selalu di zolimi dipitnah dan di hitina gitu ada gak sih curahan dari mama sendiri ya sudah lah tidak perlu lagi di teruskan rumah tangga ini atau seperti apa mungkin? kalau soal itu bisa tanya langsung ya karena balik lagi keberadaan saya disini bukan karena perceraiannya mereka keberadaan saya disini karena saya tidak tidak setuju dengan cara cara orang yang pernah saya tuakan lakukan kepada ibu saya terima kasih terima kasih terima kasih